Badan Intelijen Israel, Mossad, dan Dinas Keamanan Internal Israel, Shin Bet, telah membentuk unit operasi baru. Pembentukan unit baru itu untuk memburu anggota unit khusus Nubah Hamas. Unit baru itu dinamai bernama Nili, yang namanya diambil dari jaringan Intelijen Yahudi awal abad ke-20. Dikutip dari Tribun News, Nili adalah akronim dalam bahasa Ibrani untuk Netza Cisrael Loy Shaker, yang berarti, keabadian Tuhan tidak akan berbohong. Nili akan difokuskan untuk melacak dan menghabisi seluruh pasukan elit Nubah Hamas. Nubah Hamas adalah komando angkatan laut di unit pasukan khusus Brigadeis Eddin Al-Qasam. Mereka adalah sayap militer Hamas yang memimpin operasi Badai Al-Aqsa pada Sabtu, 7 Oktober 2023, lalu. Anggota Nubah diketahui mencakup agen-agen yang dipilih oleh para pemimpin senior Hamas. Meski begitu, setidaknya ada dua komandan Nubah Hamas yang tewas dalam serangan udara Israel. Keduanya adalah lomandan Batalion Han Yonis Bilal Al-Qedra dan komandan Kompi Ali Kadi. Sepuluh anggota unit lainnya diduga dihabisi pada Rabu, 18 Oktober 2023. Pusat komando Nili sendiri terdiri dari personel operasi dan intelijen. Mereka sudah memiliki nama dan foto target yang dimaksudkan. Beberapa dari mereka telah dihabisi dan rumah anggota lainnya pun telah diserang. Tujuan unit ini adalah untuk menjangkau semua anggota nakbah Hamas dimanapun mereka berada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!